Terima kasih. Kalau ada salang, nanti kena banjir hilang, robek atau segala macam, semua proses kita pindahkan ke aplikasi. Dengan menggunakan aplikasi itu generate reportnya, misalnya bikin laporannya tinggal sekali klik, bisa di-share, catatannya bisa dilihat, bisa di-control keuangannya. Namun juga seperti Kang Vicky tadi bilang, ada banyak problem-problem yang juga kita solve di atas itu, yaitu pembayaran digital, akses ke pemodalan, dan juga pembelian barang untuk dia jual gitu, untuk berbagai sektor UMKM yang ada. Secara sederhana, apa kira-kira keuntungan buat UMKM untuk ikut gitu? Nah, biasanya yang kita perhatikan di bisnis-bisnis kecil, menengah gitu, bukan tidak semuanya, bahkan jarang banget kita lihat mereka mengelola keuangannya dengan baik ya, kalau boleh dibilang. Karena, balik lagi, literasi finansial dan segala macam, tingkat edukasi. Dengan mempunyai aplikasi pencatatan keuangan yang bagus, itu juga meningkatkan efisiensi, gak perlu ribet pakai buku segala macam, datanya aman, dan ditambah lagi bisa mengembangkan bisnisnya lebih bagus kan. Dengan punya catatan keuangan, bisa tahu profitnya berapa, ditambah ke modal, bisa tahu hal yang berapa. Catatan ini bisa dipakai untuk misalnya ngambil kredit di bank gitu ya? Kita ada bekerja sama dengan P2P lending, jadi bisa untuk mengajukan akses pemodalan, bisnisnya makin gede lagi kan. Oh, oke. Serius? Diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group News.